Jadi, file ini adalah untuk membahas tentang wall, termasuk bagaimana cara kita bikin komponen wall sendiri. Oke, perhatikan. Di bangunan ini semuanya masih abu-abu. Jadi, kalau warnanya abu-abu artinya dia itu masih default. Default itu artinya belum ada data. Jadi, dindingnya itu kalau dirender jadinya warna apa-apa itu belum ada datanya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama adalah kalian ke floor plan level 1. Jadi, kalian ke floor plan level 1. Oke, kemudian setelah itu kalian perhatikan di sini, kiri bawah kalian perhatikan. Dan kursor saya di kiri bawah. Ini kan masih yang tidak detail. Jadi, untuk membuat komponen dinding yang baru itu kalian harus paling tidak masuk ke medium. Jadi, ganti dulu di medium. Ganti dulu medium. Nah, ya. Klik. Ini pilih medium. Kemudian, ya. Benaranya buka? Open biasa itu. Open. File-nya sudah di open atau belum? Belum. Sudah di download? Sudah di e-learning? Sudah. Sudah. Oke. Open. langsung pilih ini, compound curtain open nah terus kalau ada tulisan sorry ini sudah masuk, terus ada tulisan suruh update model ya tadi ya kalau tidak salah ya itu silakan ditungguin aja sampai terbuka karena ini dari versi 2009 dibuka di versi 2000 atasnya 2018, 2019 jadinya nunggunya agak lama ya oke tadi pertanyaannya adalah sorry, saya ulangi lagi ya jadi ini ada, jadi saya ulangi lagi dari awal ini adalah file untuk membuat kompon kompon atau membuat model komponen wall yang baru yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian masuk ke floor plan maaf floor plan eh sorry kalian masuk ke floor plan level 1 ya kemudian lihat kursor saya masuk ke sini dari course yang tidak detail ya ini saya zoom ya ini kan putih semua begini menjadi detail pilih medium nah perhatikan ini ya ini yang komponen building yang sudah detail ya disini ada arsirnya juga jadi kalau sorry kalau ini ya gantinya ini nah ini adalah fungsinya seperti itu oke nah sekarang kita akan coba pilih ya kita pilih ini basic wall generic 200 mili ini kita akan jadikan atau kita bikin menjadi dindingnya 150 mili caranya bagaimana pilih dulu dindingnya ya propertiesnya harus nyala ya ya kemudian pilih edit type pilih edit type ya oke sampai keluar seperti ini jadi ini adalah type properties jadi kita sudah masuk materi properties saya ulangi lagi ya oke pilih dinding properties edit type ya edit type kemudian pilih duplicate duplicate ya oke kemudian beri nama misalnya wall 150 mili ya misalnya begitu jadi wall 150 mili oke jadi disini kita punya satu tipe baru yaitu tipe 150 mili nah selanjutnya struktur pilih edit oke saya ulangi lagi ya struktur edit oke kemudian perhatikan kursor arahkan ke kiri bawah ada preview ya preview oke nah jadi dinding ini yang tadi kita pilih itu masih kosong ya masih kosong nah langkah berikutnya adalah insert insert ya terus disini ada keluar struktur satu nah kemudian ini diganti finish satu insert lagi diganti finish dua ya jadi ada tiga garis nantinya oke nah finish satu posisinya di atas di atas itu exterior kalian perhatikan di atas ini exterior nah ini ada tulisan kan exterior side jadi ini finish satu dipilih kemudian up nah up finish dua down ya jadi finish satu up finish pilih dulu ini up pilih down nah kalau sudah kemudian thicknessnya thicknessnya diganti ini ini kalian buat misalnya 20 ini 110 ini 20 nah nanti total thickness 150 jadi total thicknessnya 150 nah kemudian kalau sudah selesai kita sudah tentukan kan jadi nanti kalau di dena di deng kita itu jadi seperti ini jadi seperti ini nah yang tengah itu biasanya kan kita kasih arsir ya biasanya kalau kita gambar di autocad kan yang di tengah harus diarsir nah untuk mengubah material itu disini disini ada material kita pilih klik oke agak lama ya iya ya kita klik ini ya nah kemudian ya oke ini materialnya banyak nah yang perlu kalian perhatikan adalah kalau kita mau materialnya itu arsir untuk denah atau potongan maka kalian perhatikan yang namanya cut pattern nah disini kalau di versi yang baru nanti ada fire ground sama background tapi di versi yang lama cuma ada fire ground jadi cuma ada cut pattern enggak ada dua komponen ini oke jadi kalian klik tinggal dipilih patternnya yang mana ya jadi kalian klik kursornya perhatikan saya pilih patternnya oke oke nanti patternnya ada ya jadi klik ini saya pilih ya klik patternnya apa ya oke nanti ini akan keluar jadi kalau kita bikin denah arsir ini akan selalu muncul nah kemudian kita akan bikin dinding yang bagian atas yang finish ini ya bagian atas nah jadi yang bagian atas ini kalian boleh mengambil defaultnya disini kan ada default ya sudah ada defaultnya kebetulan disini pada waktu saya install materialnya enggak ke install semua jadi disini enggak ke detect hanya tertentu aja yang ke detect ya nah disini saya pilih wood timber jadi yang di luar nanti wood timber berarti dia pakai kayu misalnya begitu ya tinggal dipilih aja dipilih gitu ya oke nah kemudian yang sisi dalam kalian pilih menggunakan misalnya pakai brick atau ini aja ya cat nah oke oke nanti yang sisi dalamnya pakai cat sisi luarnya pakai kayu setelah itu oke oke nah disini akan terlihat bahwa yang tadi itu yang kosongan itu sekarang lebarnya sudah berubah kemudian arsirnya juga sudah ada nah begitu ada pertanyaan untuk bikin wall karena bikin wall ini penting kenapa penting soalnya tipe yang ada di revit itu semuanya rata-rata tipe buatan standarnya yang ada di luar gitu bu saya tanya ya ya yang dinding bu kan ada garis-garis segitiga gitu itu saya enggak ada apa karena beda bahwa pas pemilih tadi oh ini ya itu beda bahan beda bahan jadi misalnya ya atau misalnya gini misalnya ini sebenarnya ini tipe ini sudah kita miliki jadi tipe pertama kalau kita ingin bikin tipe baru misalnya ya ini beda bahan lah ini kan bahannya yang luar adalah kayu tapi saya mau kali ini bahannya sama-sama cat jadi biasakan kalau kita mau ganti bahan biasakan ya pilih edit type biasakan duplicate supaya apa supaya tipe yang lama itu masih ada gitu ya jadi biasakan duplicate ya oke ini saya klik ya kembali lagi ke sini kan nah kembali lagi ke material saya mau di interior setnya itu sama-sama di cat dilaminate misalnya kita klik ya tinggal dipilih kita mau ganti bahan apa oke saya mau pakai brick gitu ya brick oke nah inilah setelah itu oke oke nah di sini ini beda lagi nah gitu nah kalau kalian lihat ini sudah beda lagi kan jadi ini adalah yang tadi kita buat nah kemudian kalau untuk mengganti supaya di dena ini semuanya tipenya sama dengan tipe yang kita baru buat itu kita bisa pilih aja satu terus klik di properties kemudian carilah yang tadi kita buat namanya apa tadi ya wall ya wall 150 nah pilih wall 152 misalnya gitu nah oke kemudian modify ini adalah kita coba masuk ke modify ke match properties ya nah di match properties ini kita bisa pilih ya pilih nanti kita bisa ganti disini oh gak bisa ya kalau disini oh bisa nah oke ya perhatikan ya ya jadi kalau kalau ini tuh yang bisa ganti itu tipenya jadi tipe wallnya apa jadi modify match properties ya pilih dulu ya kemudian saya ganti disini jadi gak lama gak ini satu-satu oke ya ada pertanyaan disini sementara untuk wall ini saya beri sampai sini aja ya jadi kalau ada pertanyaan bu kalau saya punya data material sendiri bagaimana bisa tapi itu nanti ya nanti jadi satu persatu aja kita pelajarinya misalkan ternyata data yang ada di file-nya Revit itu kan semua bahannya dari luar negeri sedangkan kita mau gunakan misalnya batu candi batu palimanan gitu ya yang lokal punya itu ternyata gak ada itu bagaimana bisa gak bisa cuman kita akan pelajarinya satu persatu dulu ya yang penting ini dulu yang ada dulu digunakan oke sampai lanjut ya jadi karena di tugas itu ada curtain wall jadi di tugas itu kan ada dinding kaca yang harus kita buat juga disitu nah bagaimana caranya untuk bikin dinding kacanya jadi sekarang bagaimana cara bikin dinding kaca misalnya nih ini mana ya oke ini aja deh saya buat dinding kaca yang depan ini ya jadi ini kita mau buat dinding kaca pilih pilih curtain wall jadi pilih kemudian klik properties kemudian pilih curtain wall nah dia akan jadi dinding kaca di tugasnya dinding kacanya itu ada frame-nya ya kan jadi di tugasnya dinding kacanya ada frame-nya jadi gak kosongan seperti ini nah dan di tugasnya juga itu dinding kacanya itu dibagi frame-nya dibagi gak langsung semua dinding frame-nya cuma di ujung-ujung nah bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan frame di dinding kaca oke perhatikan nah ini saya delete aja ya nah saya delete aja supaya kelihatan seperti ini kuas oke untuk bikin frame untuk bikin frame perhatikan kalian masuk arsitektur ya arsitektur kemudian disini ada kerten grid jadi kita harus bikin grid-nya dulu karena kita memasang frame pada dinding kaca kita harus bikin grid-nya kaca pilih kerten grid ya pilih taruh aja kursornya nah nanti akan ada garis putus-putus pada kaca ngambur aja gak apa-apa misalnya seperti ini oke ya kemudian ukurannya bagaimana ukurannya itu kalau kalian pilih ini saya escape dulu ya kalian pilih grid-nya kalian pilih grid-nya itu ada tulisannya yang kalian bisa ganti misalnya ini ini oke tengahnya sisa misalnya oke sementara ini dulu ya jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan bisa gak dibuat sama persis bisa tapi kita harus belajar tentang yang namanya dimension karena dimensi ini belum masuk materinya jadi sementara kalian mengeditnya dengan manual dulu pilih ya ini 2500 misalnya ini 2500 oke nah jadilah dinding kaca dengan grid yang kita sudah buat untuk masukkan frame-nya bagaimana ini ada perintah namanya mullien mullien ya mullien oke ya mullien nah disini mulliennya ada pilihan jadi ada yang 50 mili x 150 mili ada yang bentuknya lingkaran ada yang bentuknya rectangle square gini ya kalian tinggal pilih yang mana kali ini saya gunakan 50 x 150 mili udah langsung tanggal klik aja di kiri taruh aja selesai jadi kita punya kertin wall oke gimana mudah ya mudah mudah banget kok bikin kertin wall tapi disini yang akan saya ajarin adalah bagaimana cara mengubah ukuran lebar cendela tinggi cendela karena kalau pintu sih standar pintu kan itu-itu aja ya ukurannya standar tapi untuk cendela kan kita bisa atur kita mau lebarnya seberapa tingginya seberapa supaya desain kita jauh lebih bagus atau berbeda dengan teman-teman kalian jadi misalnya kita masukkan window jadi kita masukkan window oke jadi disini saya ambil aja window-nya sembarang gitu ya nah window-nya udah jadi disini kita pilih window-nya kemudian masuk properties kemudian tinggi ini head head itu kita ganti 2100 karena tingginya pintu kita misalnya 2100 nah nanti dia otomatis jadi kalau kita ngedit gak perlu ini berapa ya pilih aja kalian biasakan untuk masuk ke properties di properties itu kita mengubah datanya disini saya ganti pintunya tingginya adalah 2500 oke misalnya begitu nah mungkin kita punya desain apa ya namanya pintu yang langsing itu ya pintu yang tinggi tapi lebarnya kecil misalnya 500 x 2000 misalnya jadi sorry cendelanya misalnya 500 mili x 2000 mili jadi kalian pilih cendelanya pilih edit type jadi langkah ini itu sama untuk semua komponen building mau bikin pintu mau mengubah tipe pintu mau mengubah tipe dinding tipe atap itu semua caranya sama jadi selalu adalah pilih dulu tipenya apa edit type selalu begitu oke disini previewnya saya matikan supaya begini ya oke ya nah kemudian jangan lupa apa saya bilang sebelumnya bahwa kita harus selalu duplicate duplicate ya beri nama misalnya 500 x 2000 mili jadi cendelanya kecil tapi tinggi oke kemudian di bawahnya ada parameternya oke tingginya kalian ubah aja langsung masukkan ini 500 oke nah jadi tinggal di copy saya copy menggunakan copy ini ya atau array kita coba array sebentar ya kita coba array jadi ini saya geser disini ya oke kita coba array karena kan saya mau ada jendela yang berjejer disini pilih jendelanya array ya oke arraynya jenisnya adalah yang linear yang linear ya yang linear klik kiri geser ya masukkan nilainya 7500 misalnya enter jumlahnya 4 misalnya oke ada overhang ya ini kan 4 ya tapi ini kan mepet ini boleh di delete ini jadi kemudian mungkin kalau kalian perhatikan dari tugas itu kan kelihatan ada cendela yang cendela yang apa 2 cendela 3 cendela tapi jadi 1 ya kalau kalian perhatikan kan dari tugas itu nah perhatikan level 1 cendela ya cendela ini kalau digeser nempel begini nanti dia menyatu kan menyatu kan dia otomatis menyatu ya menyatu ini saya setting gini aja ini kan menyatu ya menyatu 3D nya dia menyatu juga jadi kalau ada yang tanya kok saya lihat tadi di tugasnya ada cendelanya 2 atau 3 berjejer menyatu nah bagaimana cara buatnya karena saya belum ngajarin load cendela yang baru jadi caranya ya gitu aja tinggal di pepetin gitu dia akan menyatu dengan sendirinya begitu ya ada pertanyaan terima 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 kasih.